Indikasi Komisi Pemberantasan Korupsi bakal digerogoti mulai tanpa kepermukaan. Sejumlah kasus melibatkan para petinggi hingga penyidik internal di KPK terus bermunculan. Mulai dari penyidiknya yang memeras tersangka, pegawainya mencuri barang bukti, jadi cepu target operasi, hingga ketuanya pelesiran dengan memakai fasilitas mewah. Rentetan peristiwa ini menimbulkan tanya, mengapa integritas KPK semakin terjerembab? Ini adalah surat KPK kepada DPR terkait pelanggaran yang dilakukan firmi. Surat ini dikirim sebelum uji kelayakan dan kepatuhan calon pimpinan KPK di DPR. Surat ini bersifat rahasia. Terima kasih telah menonton!